Ini sampai gak sadet, lagi asik banget liat berita yang paling kini nih. Ibu-ibu di rumah kan pasti suka tuh yang namanya gosip-gosip, ngeliat berita-berita terupdate kan. Nah kalau sekarang tuh jamannya sosial media, apalagi Instagram. Tuh, 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 tuh. Hah, iya say, kita liat yang ini yuk, nih nih ada berita terupdate. Aku mau pencet lu beritanya. Hai! Kembali lagi nih sama kita berdua. Dua sendang! Anjay, sorry ya. Iya, kita setengahnya bukan setengahnya sembarangan. Tapi pelu berkepanjangan. Haa, haa. Memang tahun. Betul, betul. Eh, ada berita apa? Jadi, kok gue gak enak ngomong begini ya? Ada berita apa sih? Jadi hari ini ada berita terbaru, yang baru saja melangsungkan pernikahan. Sibar, sibar di dinding. Cicak. Oh iya, 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 iya. Siti Badria menikah. Chris Gianabah, temen aku tuh cowonya. Orang Batak ya? Siapa cowonya? Gak tau, tanya aja sama cowonya. Kok Chris Gianabah? Kok kok? Oke, kita lihat aja beritanya. Kita lihat yuk videonya nih. Play! Tau kan? Iya, 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 iya. Eh sebentar. Kenapa? Kayaknya kesono ya? Kita ngomong pengantin baru, kok dilihatin pengantin bau. Hahaha. Oke, kita ucapin selamat ya. Congratulation, happy wedding buat si Bad. Oke. Eh, si Badnya sih gue kenal. Lakinya sih gue belum pernah ketemu, Anwar pernah ketemu gak? Aku pernah ketemu. Pernah satu. Kita pernah intent. Intim intent? Intim. Intim. Maksudnya kita akrab dalam satu acara waktu itu. Oh gitu. Dan beruntung banget bisa dapetin dia. Karena anaknya baik banget. Tadi ada orang yang ikut pegangin mas Kawin gitu. Kayaknya itu berat banget deh mas Kawinnya ya. Beras dua kilo kayaknya ya. Tapi ya, karena dia artis tuh. Sampai dipegangin gitu harusnya kan. So sweet banget kedua gitu ya. Tapi kan gini, karena dia artis. Jangan-jangan cuman boxnya doang yang berat. Isinya mah kecil tau aja. Eh tapi sebentar. Siapakah sosok cowok yang ikut pegangin mas Kawin itu? Dan dia deket-deket sama si Chris. Jangan-jangan. Oh my God. Dia keluarganya dari Chris. Bisa jadi. Oke. Oke. Jadi selamat buat si Bat ya. Maaf lo gak dateng. Iya aku juga diundang tapi aku udah ngasih karangan bunga juga. Banyak yang ngomongin katanya kok undangannya biasa aja. Eh kan yang penting. Pestanya meriah. Pestanya meriah. Kemudian juga pernikahannya barokah. Bener langgep. Karena pernikahan itu bukan dilihat dari meriahnya. Tapi gimana perlangsungan hidup nanti ke belakang kedepannya. Oh oh. Aduh. Selamat dati Bat. Oke. Mau lagi gak beritanya? Mau lagi gak? Berita nikah kita sampai sekarang ada mayim kita gak pernah ada gosip ya sayangnya. Iya bener juga sih kamu. Iya lah. Meskipun ada gosip gimana juga kan aku selalu dekat sama kamu kan sayang. Eh yaudah deh coba kita. Sayang kamu kalau ada gosip-gosip kayak gini suka percaya gak? Enggak. Enggak. Aku gak pernah liat. Gak pernah liat sih. Makanya kamu jangan percaya. Kamu percaya sama aku. Tapi ini ada berita lagi nih sayang nih. Apa nih? Tuh tuh. 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 Apaan tuh? Tuh. Halo. Halo. Besar kamu? Kriong racun. Baru kenal eh. Bumuk cian. Bumuk cian. Enak bagus. Eh ada bang Ipul. Wah. Belum, 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 belum. Ipul. Belum. Ipul. Bang Ipul ulang daun. Happy Birthday. Happy Birthday. Happy Birthday. Tapi nih, ada yang baru aja ulang tahun tuh, yang ke-37. Cie-cie, siapa tuh yang cipika-cipiki? Eh eh, tapi kok ada mantan istri juga tuh yang nengokin? Hmm, adem ya liatnya kalo bisa akur gitu. By the way, Bang Ipul, kapan sih bebasnya? Banyak yang kangen banget. Salah satunya yang itu loh. Ups, paham kan? Tuh, happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Eh, tau nggak? Tadi iya si moderator itu bilang katanya. Moderator? P.O. Yang bilang tuh apa sih? P.O nya friend of rest. Friend of rest. Jadi bilang katanya lagi ditunggu-tunggu sama yang kangen. Cie banyak yang kangen Pak Ipul, Cie kenalin dong. Yang kangen siapa? Ayo, ayo. Ayo, ayo, ayo. Bisa jadi keluarganya, bisa jadi tetangganya, bisa jadi fansnya, atau sahabat lainnya. Ah, kangen nggak tapi-nya? Kangen banget, Kul, cepet keluar dong, Kul. Ketemuan ya. Eh, kan belum keluar, tak aja masuk. Masuknya jenguk. Udah lama nggak jenguk, pernah jenguk nggak? Pernah waktu sekali. Terus gimana? Yaudah, ngobrol. Tapi seger sih disana katanya banyak temen, banyak pelajaran juga. Dan juga disana memang katanya Bang Ipul tuh selalu ngasih kegiatan-kegiatan positif kayak nyanyi disana. Betul, dan mudah-mudahan ini adalah ulang tahun terakhir Bang Ipul ya. Wah terakhir? Di dalam set. Oh di dalam set. Mudah-mudahan besok ulang tahun ya. Bebas. Bernafas lega. Semangat ya Bang Ipul. Happy birthday to you.